selamat menikmati Kaohsiung karena kami berhenti untuk mengisi baterai mobil jadinya kita berhenti dulu di rest area sembari nunggu isi baterai mobilnya penuh jadi suasananya seperti ini teman-teman minyak sekali orang yang jualan makanan kemudian cafe-cafe disini terdapat sekitar dua lantai dan lantai atas itu ada starbucks di lantai bawah sendiri itu banyak jual makanan minuman teman-teman disini juga disediakan alat untuk memasang secara manual nah sekarang kita sudah masuk ke 711 teman-teman nah ini dia teman-teman kita sudah masuk ke 711 ini 711 terbesar di rest area yang pernah saya lihat disini dijual berbagai masa makanan teman-teman minuman 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 juga ada nah disini ini dijual berbagai macam ada coklat teman-teman tempatnya besar sekali terus ada minuman dingin dan disini juga dijual kayak merchandise gitu teman-teman ada juga kayak kacamata terus juga ada es krim dan ada juga minuman di raknya ya Allah rapi banget disini juga ada itu teman-teman makanan siap saji sama seperti yang dulu pernah saya kasih video teman-teman dan disini juga ada makanan snack-snack gitu teman-teman nah ada keripik-keripik juga teman-teman disini kemudian disini juga ada berbagai macam jenis permen dan tempat pembayarannya seperti ini teman-teman pokoknya lengkap sekali teman-teman disini dijual juga berbagai macam souvenir yang kayak peta Taiwan gitu teman-teman dan ini dia teman-teman dan bagian luarnya sangat besar sekali teman-teman ini dia di bagian dress area yang bisa buat duduk nah disini juga dilengkapi kamar mandi nah disitu teman-teman itu adalah tempat untuk kayak kita buang air kecil buang air besar kamar mandi gitu lah teman-teman ada untuk kursi rada juga nah disini tempat untuk istilahatnya sangat nyaman sekali cuaca sangat cerah dan didukung dengan angin yang sepoi-sepoi jadi sangat nyaman sekali disini teman-teman teman-teman bisa lihat langitnya sangat biru sangat cantik sekali bukan nah ini teman-teman jadi karena lagi menunggu isi bateri mobil sekalian saya buat video teman-teman ya apa namanya sekalian nyimpan memori semasa saya kerja di Taiwan ya teman-teman ya suatu saat nanti kalau misalnya saya sudah pulang ke Indonesia jadi saya bisa ingat lagi oh dulu saya pernah kesini dengan majikan saya oh dulu ini perjalanan kemana ya oh saya mau ke Kaohsiung kayak gitu jadi dalam rangka kan majikan saya beli mobil baru nah mobil baru itu nanti rencananya mau diletakkan di rumah yang di Kaohsiung dan apa namanya dan nanti kita pulang ke Taipei lagi itu menggunakan kereta super cepat gitu oke teman-teman cukup sekian dulu video saya mohon maaf apabila singkat ya kalau misalnya ada pengambilan video atau kata-kata atau bising gak bagus ya mohon maaf ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih see you next video takiha, tachi-h freely you she bye bye back